Agenda wajib bagi mahasiswa baru Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, yakni latihan keterampilan manajemen mahasiswa pingkat dasar atau LKM-MTD, berhasil dihelat oleh pemandu PENS. Berlangsung setiap weekend, yakni hari Jumat, Sabtu, dan Minggu, kegiatan tersebut berjalan sejak tanggal 24 Februari hingga 19 Maret 2023. Berlokasi di dua tempat yang berbeda, yakni Gedung Diplomatiga dan Gedung Sarjana Terapan, kegiatan tersebut bertujuan untuk mempersiapkan mahasiswa PENS agar dapat menyelenggarakan kegiatan kemahasiswaan dengan perencanaan dan sistematika yang baik. Di mana tujuannya itu mahasiswa akan dibekali bagaimana cara untuk menyelenggarakan sebuah kegiatan mahasiswa itu dengan perencanaan dan sistematika yang baik. Dan dengan penyampaiannya itu dua hari secara berdiskusi. Nah, untuk outputnya sendiri itu diharapkan dari mahasiswa PENS 2022 itu diharapkan bisa menyelenggarakan sebuah kegiatannya sendiri itu dengan baik dan lancar. LKM MTD terdiri dari empat gelombang dengan dua lingkungan mahasiswa atau HIMA yang mengisi setiap gelombangnya. Pada gelombang pertama terdapat HIMIT dan HMCE, sedangkan HIMA LK dan HIMA ELIN ada di gelombang kedua. Selanjutnya, gelombang tiga diisi oleh HIMA Telkom dan HIMA Meka. Serta yang terakhir, HIMA Energi dan HIMA MMB sebagai penutup. Berbagai materi mengenai persiapan kegiatan dibahas di dalamnya, antara lain analisis kondisi lingkungan, perumusan masalah awal, tolak ukur keberhasilan, dan lainnya. Dikarenakan kegiatan LKM MTD ini diisi penuh dengan materi, para pemandu PENS selalu menyisipkan icebreaking di sela diskusi untuk menciptakan suasana yang kembali fresh dan tidak membosankan. LKM MTD ini merupakan definisi capai yang bermanfaat, tapi pemandunya itu seru-seru, jadi kita di ruangan itu sangat menarik, jadi ilmunya dapat terserap dengan baik. Diharapkan dengan adanya LKM MTD tersebut, mahasiswa PENS dapat merencanakan suatu kegiatan secara sistematis, mampu bekerja secara berkelompok, hingga selalu berani menyampaikan pendapat. Karena pentingnya kegiatan LKM MTD ini untuk melatih soft skill dari mahasiswa angkatan 2022, diharapkannya kegiatan LKM MTD ini bisa terus berlanjut untuk ke depannya agar bisa memberikan manfaat ke semua mahasiswa di PENS ini. Yanti Cruz melaporkan untuk PENS TV Terima kasih telah menonton!